Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat berjumpa kembali Para pejuang cuan Bagaimana keadaan kalian Di malam hari ini Apakah kalian dalam keadaan kurang enak badan Teman-teman dalam kondisi sakit ya Semoga kalian dalam keadaan kurang enak badan Segera diberi kesembuhan ya Dan doa terbaik buat kalian semua Semoga kita semua ya teman-teman ya Diberi umur panjang serta pintu rejeki kita Dibuka selebar-lebarnya amin ya Dan tetap perlu saya ingatkan Sekali lagi buat rekan-rekan semua Bahwasannya ya Jangan pernah berpikir manisnya aja Dari sektor kripto teman-teman Kalian juga harus melihat seki pahitnya juga ya Ingat cryptocurrency adalah tempat terbaik Untuk buang-buang duit Serta tempat terbaik pula Untuk menggandakan duit Jadi gunakan jempol kalian sebaik mungkin Tetap ya Secangkir kopi juga harus selalu ada teman-teman Untuk menemani kesempatan di malam hari ini Yang dimana kalau kita lihat Bersama-sama ya Untuk kinerja daripada Sektor kripto teman-teman Ya bisa kalian lihat sendirilah ya Mayoritas keadaan Alcoin ini Sekitar 60% Ini dalam kondisi bullish Ya 60% Tapi 40% dalam kondisi bearish teman-teman Mungkin banyak token-token kita Yang dalam tanda kutip Mengalami penurunan Semoga saja teman-teman ya Dalam waktu dekat bisa recover Dan memberikan kita cuan Amin Mantap jiwa ya Dan disini kalau kita lihat Untuk real chart daripada Bitcoin sendiri Masih tertahan di area Supportnya ya Ini adalah area demand juga teman-teman ya Bisa kita lihat disini ada area Rally-based rally Yang dimana ini mempertahankan Agar tidak damping lagi ke bawah Cuman ya kita perlu melihat nih teman-teman Perlu melihat kinerja Semoga Bitcoin ini lekas membaik lah ya Lekas membaik seperti itu Coba kalau kita turunkan dari time frame Daily ke 4 jam Nah masih sama ya pergerakannya teman-teman ya Dimana dia udah mencoba untuk recover Dan disini Satu candle bullish engulfing juga udah terkonfirmasi Disini ada bearish engulfing juga teman-teman Akan terkonfirmasi Ini hanya sekedar apa gojekan aja Ya kita lihat saja ke depannya Cuman kita perlu white NC Perlu hati-hati juga Karena potensi penurunan daripada Bitcoin Ya seperti yang saya bilang ya kan Bisa sampai di area 44 Sampai di area Ya sini teman-teman Di area 63an ya 64 sampai di area 63 Itu yang perlu kita waspadai Untuk saat ini teman-teman ya Dan kalau kita lihat Untuk si Baenui sendiri teman-teman Memang dia sedang bermain-main Di dalam range konsolidasinya dia ya Karena dia udah menyentuh Di area batas bawah nih ya Yang notabenya perlu kita hati-hati juga nih Teman-teman ya Karena dia udah menyentuh Di area batas bawah Karena area konsolidasi Itu adalah pertempuran Antara buyer dan seller ya Ketika dimenangkan oleh buyer Maka kita akan melihat Kinerja daripada suatu aset ini Ya akan mengalami bullish teman-teman Karena dimenangkan oleh buyer Tapi kalau dimenangkan oleh seller Ya otomatis kita akan melihat Perform dari coin tersebut Akan mengalami penurunan ya Dan bisa kita lihat teman-teman Si Baenu saat ini udah di area supportnya dia ya Nah di area support ini teman-teman Yang notabenya perlu kita antisipasi juga Akankah dia mantul lagi ke atas Atau dia malah meneruskan penurunannya Nah kalau sampai si Baenu ini Meneruskan penurunannya Maka kita ya Sebenarnya area gap pertama ini Udah terkonfirmasi lah ya Udah terambil gitu teman-teman Ada area gap ini teman-teman ya Yang notabenya dari harga 1.66 sampai di range harga ini ya 1.48 Ya ini yang perlu kita antisipasi Dan kalian bisa pasang jaring disitu Kalau kecemput ya berarti rejeki kalian Kalau nggak kecemput ya berarti Belum rejeki tapi kita mendapatkan cuan Dari kepemilikan kita Karena harga recovery ya Saat ini Si Baenu sedang konsolidasi Teman-teman dan beberapa informasi disini Dimanfaatkan oleh beberapa entitas Untuk melakukan akumulasi Dan akumulasinya pun dalam jumlah besar Mantap jiwa ya Dimana disini teman-teman Sekitar 17 triliun Si Baenu Dalam 7 hari Apa yang terjadi Oke kita lihat teman-teman ya Banyak jumlah Si Baenu Yang ditransaksikan memang pantas Tapi apa maksud dari itu sebenarnya Nah jadi lebih dari 17 triliun token Si Baenu Dipindahkan dalam 7 hari terakhir Sementara Si Baenu telah menunjukkan Peningkatan volatilitas yang signifikan Dengan melonjaknya aktivitas secara on-chain Kita mungkin mengharapkan semacam Pergerakan bulis di minggu mendatang Tetapi hal ini tidak dijamin Ya harapan kita adalah Minggu-minggu ini kita bisa melihat Si Baenu dalam perform yang Apa ya Strong gitu teman-teman ya Cuman hal ini tidak bisa jadi jaminan juga Belakang ini Si Baenu mengalami Peningkatan transaksi Ia terkenal dengan komunitas aktif Dan status coin meme sebanyak 17 triliun token Si Baenu telah berpindah tangan dalam seminggu terakhir Menariknya ya Membingungkan para pedagang dan analis Ada beberapa kemungkinan penyebab Lonjakan aktivitas ini teman-teman ya Nah aktivitas seperti itu seringkali dipicu oleh Dugaan mengenai potensi aliansi baru Dan pencatatan di bursa signifikan teman-teman ya Pengumuman dan rumor mempunyai dampak besar pada bagian pasar Ya berperilaku dan kapan investor memposisikan diri terhadap Kemungkinan pergerakan harga Volume perdagangan meningkat Harga Si Baenu telah mengalami volatilitas yang signifikan Menurut analis Grafik pengucian level support dan resisten secara rutin Menunjukkan fase konsolidasi perilaku ini Menunjukkan bahwa Si Baenu mungkin akan mengambil keputusan penting pada titik penting ini Ya yang seperti saya bilang ya Antara titik support dari Si Baenu dan titik resisten daripada Si Baenu Ya teman-teman ya Coba kita kembali lagi Nah disini teman-teman ya Ini adalah yang atas ini Ini adalah titik resisten daripada Si Baenu Dan ini adalah titik support daripada Si Baenu Nah jadi pergerakan daripada Si Baenu itu kan naik turun Naik turun Kayak gini ya teman-teman Saat ini sudah berada di area titik supportnya gitu teman-teman ya Yang dimana ini akan menentukan juga untuk trend selanjutnya ya Dia trendnya akan beris Atau dia akan kembali lagi masuk untuk menyentuh di area resistennya gitu teman-teman ya Jadi ini saat ini sedang berkonsolidasi Jadi ini menjadi area penuntut juga sebenarnya ya Konsolidasi itu biasanya kan apa ya Antara buyer and seller itu sama-sama kuatnya gitu teman-teman ya Sambil menunggu amunisi untuk masuk ya seperti itu Jadi kita lihat saja perkembangannya Apakah dia akan bulis atau akan ngejebol ya Seperti yang saya bilang tadi Kalau dia sampai jebol ke bawah Maka kita akan melihat kinerja daripada Si Baenu Mungkin sampai di range harga 1.5an teman-teman ya 1.5an atau di area 1.4 gitu teman-teman ya Dan ketika mungkin melihat trend naik atau turun yang mencolok Jika harga menembus kisaran saat ini Seperangkat indikator penting lainnya Yang harus diperhatikan adalah moving average atau MA Meskipun MA200 ya menawarkan arah trend jangka panjang MA50 ya berfungsi sebagai level supportnya Si Baenu sekarang mendekati level penting ini ya kan Dia sudah berada di level supportnya ya Level penting juga teman-teman Dimana MA200 masih di bawah harga Hal ini mungkin merupakan tanda sentimen bulis Namun jika turun hal ini mungkin mengisyaratkan Penurunan lebih lanjut di masa menetang Gambaran menarik juga dilukiskan oleh Data transaksi-transaksi besar Volume dan jumlah transaksi besar meningkat tajam Puncaknya pada 5 Juni Sebesar 161 triliun jiba dan 731 transaksi Berdasarkan hal ini Para pemain besar mungkin memposisikan diri mereka Untuk peningkatan volatilitas yang akan datang ya Bisa juga dilakukan DCI juga Yang seperti dilakukan oleh Coinbase dan Robinhood Ya beberapa hari yang lalu dengan 9 triliun teman-teman ya Membuat spekulasi bahwasannya Ketika harga daripada Shiba Inu turun Banyak entitas yang melakukan sistem akumulasi Ya cuman kembali lagi sih teman-teman ya Kita apa ya Untuk Shiba Inu sendiri Memang kalau kita berbicara tentang use case-nya Utilitasnya Ya ini udah lebih dari sekedar mem teman-teman Karena mem itu rata-rata gak memiliki utilitas Ya rata-rata gak memiliki utilitas Tapi untuk Shiba Inu sudah menawarkan beberapa produk Seperti Shiba Swap ya kan Terus Shiba Ryu, Metaverse, Game Eternity Dan masih banyak lagi seperti platform pembayaran Jadi kalau menurut saya pribadi Untuk jangka panjang it's oke Masih layak untuk kita hold gitu teman-teman ya Oke mungkin ini dulu tetap disclaimer Dan salam cuan Terima kasih telah menonton